Halo teman-teman, welcome back to my channel, I am Prof. Oke, di video kali ini saya akan bagi-bagi tips headshot lagi buat teman-teman. Dan sebelum kita lanjut ke inti videonya, jangan lupa like video ini terlebih dahulu dan tekan tombol subscribe-nya bagi teman-teman yang baru-baru kunjung ke channel ini. Jadi untuk tips kali ini, terbilang cukup simple ya, karena ada 3 tips yang akan saya bagikan buat kalian. Yaitu sensitivitas, DPI, dan yang terakhir itu adalah trik tracksuit ya. Karena percuma kalau sensitivitasnya licin, DPI-nya licin, tapi cara drag-nya itu nggak akurat. Nah, saya juga sarankan untuk teman-teman kalau main, seenggaknya kalian pakai bedak, biar jari kalian itu licin, atau kalau nggak pakai sarung jari. Karena biasanya jari kita itu keringatan atau basah, jadi itu akan sulit untuk kita melakukan drag ya. Karena kalau basah, otomatis ketika kita drag, itu analog-nya nggak akan pernah ngikut coy. Jadi saya sarankan pakai bedak, atau kalau nggak, sarung jari biar licin. Nah, kita langsung ke tips-nya. Jadi, tips yang pertama itu adalah tips tracksuit. Nah, untuk tips tracksuit-nya teman-teman, teman-teman itu cukup tahan tombol tembaknya ke bawah, terus drag ke atas sesuai posisi musuh berada, teman-teman. Nah, simple kan? Jadi ini berlaku untuk senjata one-tap, mau senjata tekan, ini cocok banget. Yang terpenting, kalian tahan dan tarik ke bawah, terus drag ke atas sesuai posisi musuh berada. Misalkan musuhnya di kiri, tahan dan drag ke bawah, terus drag ke atas sesuai posisi musuh berada. Jadi, musuhnya di kiri ya, tarik ke bawah, drag ke atas kiri. Jadi, kalau misalkan musuhnya di kanan, kalian tahan, tarik ke bawah, drag ke atas kanan. Kalau musuhnya sejajar lurus, kalian tahan, terus drag lurus ke atas. Dan untuk posisi aim-nya, kalian letakkan di dada musuh. Nah, kalau misalkan kalian tidak menjaga dada musuh, kalian tap ya. Tembakan pertama itu, kalian tekan aja, biar aim-nya ke dada, terus berikutnya kalian tinggal drag ke atas, teman-teman. Jadi, kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk sensitivitas yang biasanya saya gunakan, itu dari 70 sampai 100 ya. Karena tergantung dari situasi. Semisal di gameplay pertama, saya kesulitan untuk mendapatkan headshot, maka sensitivitasnya akan saya rubah. Karena terkadang sensitivitas itu berpengaruh ya, di setiap game itu berbeda-beda ya pengaruhnya. Kalau misalkan terkadang terlalu licin, maka kadang aim-nya miss, terlalu rendah juga terkadang susah naik kepala. Jadi, yang intinya kalian harus bisa merubahnya di segala situasi. Dan untuk tips yang kedua itu ada HUD. Nah, untuk HUD ini juga random, tergantung dari situasi juga. Terkadang saya menggunakan ukuran 60, kalau memang ukuran 50 itu saya sering salah pencet, maka saya akan merubahnya ke ukuran 60, biar lebih nyaman aja. Jadi, untuk HUD ini tergantung kalian. Kalau misalkan kalian nyaman dengan HUD yang kecil, ya kalian kasih ukuran 50. Kalau misalkan kalian belum terbiasa, kalian kasih ukuran 60, 65 juga bagus. Nah, untuk DPI yang saya pakai itu terbilang cukup rendah ya, yaitu 400. Jadi, bisa kalian coba. Dan mungkin sekian video dari saya. Dan mohon maaf ya, kalau misalkan video saya kurang jelas. Dan kalau kalian punya saran atau pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian sampai disini. Saya Prof, sampai jumpa lagi.